Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Dinding teras rumah warga di RW2 Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo rusak setelah tertimpa material longsor. Longsor yang menimpa rumah warga ini terjadi saat hujan mengguyur Gorontalo pada Senin malam. Tak ada korban jiwa akibat longsor namun pemilik rumah masih merasa khawatir akan terjadi longsor susulan. Berni mengungkapkan longsor yang menimpa rumahnya ini merupakan yang kedua kalinya terjadi, namun ia tak ingin pindah tempat tinggal. Hingga saat ini BPBD dan Tagana Kota Gorontalo telah mendatangi rumah Berni Renggum untuk membersihkan material longsor. Dalam waktu dekat ini pemerintah setempat akan membantu bahan material kepada korban longsor. BPBD Kota Gorontalo, Dinasosial maupun Perkim, alhamdulillah dari keluarga Pak Berni ini sudah dikunjungi insya Allah dari pihak Kelurahan, insya Allah akan menyurat, menyurat ke pihak terkait. Dan kalau dari BPBD Kota maupun Perkim itu insya Allah akan mendapat bantuan pergantian kerusakan bahan material, kemudian dari Dinasosial insya Allah akan membantu juga, mungkin ada peralatan dapur. Pemerintah setempat telah memberikan imbauan kepada warga yang tinggal di kaki gunung Kelurahan Leato Utara untuk lebih waspada terhadap bencana longsor, mengingat cuaca ekstrim di Gorontalo hingga saat ini masih terus terjadi.